ini kita kemaleman ya sobatku mau masak tadi tuh abis nyuci abis berkunjung di YouTube jadi kemaleman masaknya yuk kita mau masak orek tempe asing belum ya Din ini tempenya udah kita potongin ini pakai lampu biar biar terangnya soalnya rumahnya terlalu ini agak lama ya sobat toh prosesnya nungguin sampe tempenya ini agak kuning-kuningan ya mungkin beberapa abad ya tapi abis nyuci sobatku nyuci baju pekerjaan pekerjaan di rumah tangga ya seperti itu ya sobatko nggak ada habisnya nanti aku bersingkat nanti ya sobatku takdirasinya kelamaan sobatko sobatko ini udah setengah jam lebih setengah jam lebih tapi belum kuning-kuning ya sobatko belum kering gitu ya sobatko jadi aduh mesti lama banget ya kalau masak itu mesti sabar ya sobatko sobatko dan anak aku lagi mainan tiap-tiap Masya Allah nggak tahu mau lagi bikin konten ya habisnya mesti sabar ya kayu aku udah nanti kalau udah kering aja ya sobat kau lama kali nih kita goreng bawang putihnya dulu ya sobatku sampe bawang putihnya tuh lami gitu ya dan udah coklatan sih kalo bawang putihnya udah agak coklatan nanti kita kasih bawang merahnya nah kira-kira bawang merahnya nah kira-kira udah kayak gini kasih bawang merahnya nanti sampe bener-bener mas dah nih ya sobatku lama banget sih tuh goreng di bina lama banget nih sobatku ini sampe coklatan kayak gini lama banget tuh setengah aja mobil ini sampe bawang merahnya wangi menggoda iman ya ini bawang merahnya gue sampe menggoda iman kalau nyemplu gak di? kalau nyemplu ngapel mama gue juga gajian lagi maaf ya gelap ya sobatku karena udah malem nah terus kita taruh ini ini nih enpe boleh ini kasih penyedap penyedap garam micin micin, garam dan ini apa namanya kecap yang bisa keganteng pasiin si kecap si kecap ini oly koreknya masak kan ada apa yang ada udah bingung gimana nanti mau bikin nah sedikit agak gosong-gosong tapi ya gurih ya sobat ko nah ini mau bikin tumis bawang merah dan cabai ya sobat ko karena itu kan ada raku nggak suka pedas jadinya gua nama A-A biar pedas ya bawang merah sama cabai cabai yang gede itu ya sobat ko cabai yang gede terus ditiris-tiris ada lima biji lah terus ditumis kayak gini aja enggak 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 tapi penyedak udah habis kalau udah agak Terima kasih sudah menonton 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 Makan Terima kasih sudah menonton 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 Oh gorengan sempek . 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 keselak aku dia pengen ikut bapaknya ayo 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 kenyang banget wakil habis guys tinggal gorengannya aja alhamdulillah habis daun enak banget tempenya nggak asin terus yang menurut aku yang paling enak itu tumis cabai nanti kalian harus cobain ya tumis cabai cabainya tinggal ditumis-tumis aja gitu udah habis ya sampai ditempa ditelen kenyang banget sumpah malem-malem mau tidur malem makan kenyang banget kalau mak makin gendut minum dulu ya mari kita tutup konten ini dengan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya rohman ya rohim jadikanlah setiap penonton video vlog mamaa menjadi manusia yang penuh kasih penuh kasih sayang dan cinta di dalam keluarganya ya Allah ya rohzak jadikanlah setiap penonton video vlog mamaa berkah hidupnya berkah dan melimpa rizkinya amin amin